Sedang bermain bersama kakaknya, seorang anak berusia 2 setengah tahun tiba-tiba membuat panik seisi rumah. Pasalnya, bayi di bawah 5 tahun itu terkunci di dalam kamar. Karena panik anaknya tidak bisa keluar dari kamarnya, orang tua anak tersebut langsung menghubungi petugas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Tuban, Sutaji mendapatkan laporan adanya anak yang terjebak di kamar. Kejadian tersebut, lanjutnya, saat balita tersebut sedang bermain bersama dengan kakaknya di dalam kamar. Namun, tiba-tiba pintunya tertunci dan tidak bisa dibuka. Karena khawatir anaknya tersetrum listrik, yang bersangkutan langsung menghubungi petugas Satpol PP dan Damkar Tuban. Setelah mendapatkan laporan, petugas langsung meluncur ke lokasi kejadian untuk mengamankan pelapor dari rasa cemas. Setelah beberapa lama melakukan evakuasi dengan bantuan beberapa alat, petugas berhasil membobol pintu kamar dan mengeluarkan anak tersebut. terus, pak pancingan terus, coba dobrak ya iya iya dobrak ya dobrak, dobrak langsung iya 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 pancingan sokokono dobrak ya dobrak itu, langsung apa apanya nanti yang mana? nangis pak, kaget gak, gak ketimbang resiko tambah kesukain pak iya, si minggir nah, minggir nah, minggir nah, minggir nah cecek, cecek si, ralo gak bisa pak si gak kuat pak, gak kuat gak kuat, gak kuat kasihan sih yang mungkin